Intro Pemirsa Komando Distrik Militer 0733 Sumarang melakukan sidak ke sentra perajin tahu tempe. Sidak ini dilakukan di tengah aksi seruan mogok memproduksi tahu dan tempe sebagai imbas dari kenaikan harga kedelai. Dari hasil sidak sejumlah perajin tahu tempe di kawasan Gaya Mesari masih tetap memproduksi tahu dan tempe. Salah satu perajin tahu tempe yang masih tetap beroperasi adalah rumah produksi tempe milik Agus yang berlokasi di kawasan Gaya Mesari Sumarang. Meski sejumlah seruan aksi untuk mogok berproduksi sudah diumumkan sejak akhir pekan lalu, namun Agus tetap memilih untuk membuat tahu dan tempe. Kelangkaan kedelai yang sempat terjadi karena tingginya harga kedelai tidak mempengaruhi pasokan kedelai miliknya. Dalam sehari rumah produksi milik Agus membutuhkan 340 kilo kedelai impor dari Amerika Serikat. Meski harga kedelai naik dari 8.000 rupiah per kilogram menjadi 10.900 rupiah per kilogramnya. Sementara itu untuk memastikan tidak ada aksi mogok produksi, Kodim 0733 Kota Sumarang menggelar sidak di sejumlah sentra pembuatan tempe di kawasan Jalan Badak Gaya Mesari. Dari hasil sidak, sejumlah produsen tahu tempe masih tetap beroperasi dengan pasokan kedelai yang masih tersedia dengan harga terjangkau. Tempe ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia khususnya Semarang, sehingga harapannya produksinya bisa berjalan terus. Terus dari pihak pengrajin juga, apabila terus jalan juga pekerjanya bisa juga sejahtera. Nah harapannya walaupun di tengah-tengah mungkin ada potensi kenaikan harga kedelai ini, pengrajin tempe tetap berproduksi sehingga masyarakat tetap bisa tercukupi kebutuhannya tentang lauk-lauk yaitu tempe. Ya harapannya tidak perlu ya, karena kan ini kebutuhan banyak orang kan gitu ya. Saya kira kalau ada aspirasi bisa disampaikan dengan baik, tidak perlu dengan mogok sehingga akhirnya kan menyusahkan orang banyak, termasuk pengrajin tempe sendiri. Aksi seruan mogok untuk produksi ini sendiri sudah diumumkan oleh Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Jawa Tengah sejak awal pekan lalu.